selamat malam sobat sobat dan sohobe gaming kita masuk ke game baru bukan game baru ya gue udah main game ini selama sekitar sebulan dan ya gue akui game ini worth it banget untuk gue review di channel ini selain game Adel Hero yang gue selalu main setiap hari ya ini juga gue main tiap hari dan oh my god gue gak bisa lepas dari game ini setiap hari gue pasti main jadi gue pengen share untuk suhu juga yang cari game-game yang seperti ini yang pegemar game Adel kayak gue ya ini merupakan salah satu game yang gue rekomendasi untuk suhu semua namanya reverse 1999 jadi di video kali ini ini video pertama untuk game ini ya jadi gue bakal kasih tahu aja garis besar overall garis besar apa aja yang ada dalam game ini beserta early guide untuk yang suhu atau temen-temen yang pengen download dan main game ini dan apa positif dan apa negatif dari game ini juga ya oke jadi yang pertama ini tuh game apa ya untuk suhu yang bertanya seperti itu ini game tuh bener-bener Idol Idol ini game free to play ramah banget terus itu ceritanya game ini tuh sampai di tahun 1999 waktu itu berhenti dan waktu itu berjalan puterbalik puterbalik waktunya jalan balik lagi ya jadi bukan ke 2000 tapi malah ke 1998 dan 1997 dan pemeran utama disini itu pemeran utamanya tuh dia yang ini kalau nggak salah pemeran utama yang ini pemeran utama vertin jadi dia mencoba dia dan grupnya mencoba untuk mengembalikan jalur atau alur waktu itu ke arah menuju ke depannya bukan balik lagi ke belakang dan ini game punya cerita yang sangat-sangat bagus ya gua suka banget selama gua main story gamenya itu ceritanya bagus banget gua beneran nggak pernah skip untuk masalah ceritanya soalnya ini ceritanya bener-bener bagus banget display grafis oke mantep banget gameplay oke mantep banget gua puas banget sama game ini game ini apalagi dia bener-bener sayang banget sayang banget apa namanya baik banget sama yang free to play yang kedua apa aja yang ada di menu utama ini ya jadi yang paling pertama di atas tuh sudah lihat kalau masuk bisa ngelihat apa yang ada di sini yang gua pakai hero yang gua pakai dari sebelah kanan terus apa yang gua mulai itu disitu 10 30 2023 Oh gua udah main dari bulan 10 ya akhir bulan 10 ya jadi benar udah sebulan gua main game ini dan oke banget ya next kita lihat di atas itu eh apa namanya kayak kayak apa ya monthly ya kalau di Adul Hero tuh kayak monthly privilege itu di paling atas terus yang di sini beginner tail itu susu bisa untuk ikutin yang ada di sini untuk dapat hadiah ini hadiahnya sumpah hadiahnya banyak banget ya jadi susu bisa bisa langsung jadi kuat aja ya untuk di awal kalau susu login dan selesain si hadiahnya itu hadiah selesain si questnya ya terus kita punya mail di samping kanan seperti biasa tempat kita dapat hadiah tas itu kita punya untuk daily activity sayang banget ini kita nggak punya Idol Master satu kali pencet untuk semua event enggak tapi eventnya gampang banget ya menurut gua untuk diselesaikan untuk daily activity biasanya gua cuman kalau sibuk banget nggak bisa main cuman datang cuman sekitar 3 menitan ya selesaiin dan bisa dapat kalau semua hadiah dari daily activities tetapnya warehouse warehouse tempat dimana kita ngasih kayak bag kalau di Adul Hero ya itu mirip banget ada consumable sama psikop nanti gua bakal bahas psikop terakhir terus bank bank itu shopnya ya di game ini ini sama kayak di Adul Hero cuman namanya beda oke yang paling bawah itu kub disitu susu bisa lihat kayak setting blablabla notice sign in dan sebagainya ya plus yang disebelah kanan paling atas itu event yang ada pada saat ini ya event yang lagi aktif persat ini dan Oh my God gua suka banget sama event-event kayak kayak begini ya bener-bener pun dapat banyak banget material yang dibutuhkan untuk upgrade hero jadi itu untuk event kalau yang di show itu story mode ya dari kita punya dia cuman punya empat story mode jadi cepat banget selesainya ya dan itu semua bisa diselesaikan dengan hero-hero yang disediakan alias free-to-play jadi susu nggak perlu apa namanya top-up untuk di game ini game ini bener-bener nggak perlu top-up ya jadi bisa free-to-play itu bisa banget sampai ke el-oro lost triggers yang paling terakhir itu ceritanya selesai gua nggak tahu di kemudian hari mereka bakal nambah cerita apa enggak tapi sampai overall gampang banget sampai yang di cerita keempat plus musiknya denger Hai nice terlalu bagus musiknya ya plus dibawanya tuh nanti susu ngeliat ada story yang lagi YouTube sama muka gua sekarang terus ada resources di sini ada beberapa resources yang penting ada gold di sini gold yang nama kalau di sini bukan namanya gold ya nah ini namanya eh ntar gua bakal cek dulu soalnya gua lupa hehehe namanya tuh susah-susah ya sharpodonti ya namanya tuh sharpodonti kalau di adalah hero itu gold gunanya untuk naikin level hero plus kamu dia ini namanya dust eh kalau di adalah hero itu kayak spirit ya kalau di kalau di hero spirit kalau di sini namanya dust jadi gold sama spirit di sini sharpodonti sama dust untuk naikin level dari hero jadi kita bisa farming sini bisa farming ini yang membedakan game ini sama game luar ya kalau di game adalah hero nggak bisa farming jadi disini kita bisa farming setiap hari untuk bisa dapat sih sharpodonti dan juga gold dust untuk naikin level hero next kita punya wilderness ntar gua bakal bahas dulu wilderness dan kita punya di sebelah wilderness kita punya crew crew ini adalah tempat hero-hero kalian lihat aja gua nggak punya hero yang gua beli nggak ada ya semua ini gua pakai hero yang dikasih sama game ini itu aja yang gua kasih ya sama sekali nggak pakai hero yang gua beli dan belum ada hero baru karena gua belum gacha ya gua belum gacha sama sekali hero-hero ini mereka punya kayak fraksi kalau di ada hero jadi ada mineral ada bis ada star ada intelijen sama ada plant ya ada pohon ada mineral ada star ada bis dan ada intelijen kayaknya gua nggak punya yang intelijen oh gua punya intelijen yang paling bawah sih anak-anak kembar itu ya dia itu tipe intelijen oh sama radio yang paling kanan miss radio itu juga intelijen tapi ya karena gua sekarang pakai Eternity Soneto DK Balloon Party sama Matilda gua cuman pakai si Eternity Soneto sama DK aja ya untuk perjalanan game sampai sekarang ini dan mereka tiga itu bisa carry gua sampai sejauh ini oke Eternity oke gua main gua dapat dia di banner Soneto itu adalah hero yang dikasih dari awal sampai akhir ke kita ya dia itu OP banget ya meskipun dia cuman bintang 5 kemudian Diki itu healer plus damage dealer dan dia juga bintang 5 dan dia oke banget ya selain itu susu bisa dapat yang lainnya di banner pada saat kalian pull tapi menurut gua lihat aja yang lain semuanya pada level 1 karena gua nggak cuman naikin ya gua cuman naikin Eternity Soneto dan DT Balloon Party untuk healer kedua Matilda untuk damage dealer X aja gua masih belum naikin ya Emma juga belum Eagle Monday semuanya belum semuanya belum cuman mereka bertiga itu karena gua fokus untuk main untuk build hero gua fokus sama kayak gimana hero ya oke yang terakhir kita punya summon kita punya summon itu adalah banner di awal banner itu susu bakal dikasih banner aduh udah hilang punya gua ya tapi susu bakal dikasih banner banner awal beginner banner itu kita itu susu bakal dikasih tiga hero yang bisa membantu itu adalah si Eternity si Regulus dan juga si Lilia dan Lilia Eternity Regulus dan juga Lilia tergantung susu dapat apa dari satu satu dari ketiga hero tersebut gua kemarin dapatnya Eternity dan oke banget ya ada yang dapat Regulus ada yang suka banget sama Regulus ada juga yang dapat Lilia ya tergantung susu dapat salah satu dari tiga hero tersebut mereka itu adalah hero-hero OP banget ya gua dapatnya ini ya Eternity dan dia bener-bener sangat membantu gua di dalam game ini dan gua gak tau sama yang lain yang Regulus dan juga si Lilia gua gak terlalu tau soalnya gua belum pernah pake tapi kalo Eternity kalo susu pengen nanya masalah Eternity tanya sama gua karena gua bener-bener bener-bener cari informasi tentang si hero ini dan wow dia bener-bener sangat membantu meskipun ada yang kurang suka sama game-game yang gambarnya kayak begini tapi ya jangan dilihat yang kayak gitu ya pokoknya gameplaynya oke cara bertarungnya oke ntar kita bakal lihat bareng jadi sebelumnya gua bakal tunjukin dulu ya apa yang kalian butuhin untuk memperkuat hero kalian ya atau karakter kalian yang pertama kita punya level tentu saja ya naikin level dengan menggunakan sabadon patty gua lupa dari nama goldnya dan juga pake dust untuk naikin level yang next kita punya adalah inside ini beda sama si adult hero kalo adult hero itu kita butuh hero yang sama 9 untuk sampe ke E5 ya kalo disini itu kita gak butuh sebanyak itu ya dan hero nya itu sebenernya kita butuh kopian double kopian itu tapi dia masuknya ke portrait ya dia masuknya ke portrait itu oke dia nambah damage tapi gak terlalu kayak wajib dapet untuk si portrait ini ya yang wajib banget untuk kita memperkuat si hero ini itu adalah insight nambah insightnya karena kalo kita bisa lihat insight 1 insight 2 dan insight 3 biasanya sih hero-hero bintang 5 itu gak terlalu penting sama insight 3 kita cuma perlu sama naikin sampai insight 2 doang tapi untuk hero yang bintang 6 atau hero carry itu bisa lah ya naikin langsung sampe ke insight 3 kalo susu punya material yang dibutuhkan untuk naikin si insightnya karena insight itu sangat penting disini anggap aja untuk E5 ya E5 hero ya ini penting banget untuk nambahin damage dan juga nambahin cap levelnya si hero tersebut plus nambahin pasifnya dia ya pasifnya akan lebih bagus disini lihat aja itu gua dapet blood of immortality gua dapet blood of longevity gua dapet tambahan heal tambahan damage heal plus kalo gak salah dia ini iya dia ini hero nya imun dari bleed korod sama poison jadi dia gak bakal kena si bleed korod sama poison karena dia punya si solitude for 100 years ceritanya sih Eternity ini udah udah hidup lebih dari 100 tahun ya jadi dia agak tua makanya kalo dia nyerang itu selalu ambil dari hp nya sedikit sedikit gitu ya cuman ulti nya dia bakal full heal jadi gapapa lah ya basic 1 basic 2 cabut dikit hp nya dia tapi pas ulti dia langsung full heal makanya gua suka banget sama hero ini ya kalo kita liat berikutnya adalah yang paling penting berikutnya itu resonate ya sebelum kita masuk ke psycop kita punya resonate ini kayak kita main pasang-pasang kayak tetris gitu ya jadi kita akan punya kayak banyak gitu liat ada yang sebelah kanan itu kita punya kayak tetris bener kayak tetris terus kita masukin ke sebelah kiri ke dalam otak kita itu ya jadi status itu bisa dirubah status bisa dirubah tergantung dengan kalian pengen apa kalo hero-hero kalian itu hero nya itu lebih ke crit damage ataupun crit kita cari yang disini yang ada crit kayak yang nomor 1 tuh critical rate terus critical rate lagi yang itu pokoknya masukin critical rate banyak sebelah biar dia bisa dapet damage yang lebih bagus push karena hero itu pake crit sedangkan kalo eternity dia itu hero nya balance jadi dia pake attack dan juga pake defense jadi kayak gitu gua juga liatnya di reddit ya ini untuk eternity jadi gua bisa bisa cabut ya kan bisa masukin lagi gitu ya jadi tergantung jadi misalnya kalo kita ga bisa push dalam satu stage mungkin karena resonate kita salah ya jadi tinggal di dirubah aja ya di otak atik aja si resonate biar bisa dapet status yang lebih di awal kalian ga bisa dapet resonate yang level level 10 ya kayak gua gua ini bener-bener berusaha sampe dia resonate level 10 biasanya sih dari level 1 sampe level 5 itu gampang untuk dapet resonate nya setelah itu bakal butuh farming yang lebih untuk bisa naikin sampe ke resonate level 10 next saikub ya ini saikub itu kayak artifact ya kalo di adult hero jadi dia ini saikub nya tuh lucu ya jadi yang ini saikub namanya brave new world ada saikub namanya her second life ada saikub yang namanya the footloose pokoknya banyak banget saikub yang ada di game ini hmm ada yang namanya luxurious laser mungkin suzu lihat ini saikub bentuknya kayak potretnya si hero tersebut jadi cuma bisa dipake di hero yang bersangkutan itu engga ya misalnya ini saikub brave new world ini tuh potretnya soneto ya kan bukan berarti kalian harus pakein si saikub ini untuk soneto engga ya jadi namanya sama potret dari saikub nya emang kayak gitu tapi dia bisa dipakein ke semua hero apapun yang kalian mau ya jadi dia bisa nambah ultimate mate dia bisa nambah dia punya amplification jadi setiap saikub punya fungsi yang berbeda-beda jadi tergantung suhu mau masukin ke hero yang mana biasanya sih saikub bintang 6 dimasukin ke hero bintang 6 untuk carry oke kalo liat seno soneto gua soneto itu bener-bener dikasih free sama developer jadi kita bisa langsung dapet ke potret yang level 3 ya dia langsung dapet kalo bisa kalo kita ikutin si beginner guide nya itu yang ada di dalam yang ada di main menu itu bisa dapet banyak kopian soneto ya biar dia bisa sampe ke level 3 plus gua udah sampe inside level 2 kalo soneto gua ga mau naikin ke inside level 3 karena dia cuma bintang 5 ya gua lagi nunggu banner untuk hero baru yang bintang 6 biar gua bisa naikin ke inside 3 karena naikin ke inside 3 butuh banyak material ya plus dia ga terlalu penting inside 3 nya jadi cukup inside 2 aja itu sebenernya udah oke ga perlu naikin sampe ke inside 3 resonate juga cuman sampe ke bintang ke level 9 karena iya kayaknya gua ngerasa untuk ke bintang ke resonate level 10 itu mendingan gua ngasih materialnya ke hero bintang 6 yang nanti gua bakal pull untuk dikis sendiri dia healer di dalam tim gua dia ini gratis kalo susu login 8 hari hari ke 8 dapet dikis secara gratis ya jadi dia bener-bener dia one hit one dps maksudnya hitnya ke satu orang plus dia punya heal dia punya heal ini penting banget ya untuk buat awal early team susu semua jadi oke biar jangan mati cepet ya next kita punya gua punya balloon party sama aja gua review hero-hero gua ya tapi ya ini balloon party dia juga healer gua ga ada suhu salah satu suhu di discord juga main game yang sama si sama-sama ya bswl ya kalo ga salah suhu kita juga main bareng dia pake centurion dia punya centurion dan dia punya eternity jadi dia udah pull di banner waktu centurion datang dan dia punya 2 damage healer sekarang ya eternity sama centurion dan next yang pengen gua share adalah tipe-tipe damage yang ada di game ini ya yang pertama kita gua cuman punya kalo ga salah ya gua cuman punya reality ya tapi ada dua ya ada reality damage sama ada mental damage damage itu kayak physical damage sama magic damage ya kalo di game-game lain tapi ini namanya reality damage dan juga ada mental damage nanti gua bakal cari hero yang pake mental damage kayaknya kamu yang pake mental damage yap itu deals 200% mental damage ya eternity tadi physical damage jadi ada dua jenis damage yang ada di game ini plus ada dua jenis defense juga yaitu mental defense dan juga ada physical defense kayaknya itu aja ya ada yang untuk kru untuk karakter yang bisa gua share next kita akan coba lihat cara dia bertarung oke gua bakal dateng dan gua bakal masukin aja ya yap jadi ini gua bakal tunjukin recordnya gua bertarung karena ini memang cara dia untuk membantu kita farming artinya kita ga perlu dateng dan kita harus bertarung lagi sebanyak itu ya kita bisa pilih kali 4 tergantung dengan item yang ada di atas itu namanya activity cell yang ini activity cell itu akan di refresh setiap jam ini 189 pers 89 itu sebanyak apa susu-susu bisa push di campaign kalau ini habis berarti ga bisa push lagi ya gua sebenernya gua suka sih yang ada limit-limit kayak gini jadi ga terlalu sering kita ngeliat game yang sama ya jadi kita bisa keluar kalau udah selesai habis ini activity cell-nya kita jadi nanti dateng lagi kalau emang di activity cell-nya udah penuh tolong jangan di cap ya ini gua jelek banget ya udah 189 harusnya gua main biar dia bisa refresh lagi jadi jangan pernah di cap disitu ini ada permen-permen yang di sebelah kiri itu pake beli pake gems jams menurut gua ga usah yang itu nanti soalnya banyak yang di kasih gratis yang atas sama bawah itu untuk menambah cell activity kita ya plus itu ada 9 days 9 days artinya itu ada keadaan luarsanya ya kalau ga sampe dipake 9 hari itu bakal hilang jadi jangan sampe lupa itu ya jangan sampe lupa next kita punya gameplay oke ini jadi karakter-karakter tuh ada kayak beast, plant, star, mineral, spirit dan intelligence oke jadi oh tadi gua salah ya gua ga punya intelligence gua cuman punya spirit sorry salah informasi yang tadi jadi kita punya beast ngalahin plant plant ngalahin star star ngalahin mineral dan mineral ngalahin beast per spirit sama intelligence itu kayak si dark sama light di idol hero sama aja lah ya sama apa yang idol hero ini mah kalo bisa diliat dia akan memberikan damage yang lebih kalo di idol hero kita bilang fraksi kalo disini kita bilang aflatus oke namanya itu ya namanya lucu dust star pondity splatus eh splatus aflatus pokoknya aneh-aneh namanya disini tapi oke lah ya oke jadi kita akan lanjut kita gua bakal tunjukin gameplay itu tuh kita akan dikasih kartu oke gua bakal pelanin dikit jadi kita bakal dikasih kartu dan kita cuman bisa masukin 3 kartu diatas tergantung dengan seberapa banyak hero yang bisa kita bawa ya jadi kalo misalnya hero satunya kita mati misalnya tinggal 2 hero ini kita cuman bisa main 2 kartu dan itu jelek banget ya makanya kalian gak mau hero kalian mati jadi usahakan tiga-tiganya itu hidup biar kita bisa main 3 kartu plus kartunya itu bisa dikombinasi jadi kalo cuman satu biasanya attacknya sedikit plus aktifnya kurang terlalu bagus terus kalo udah semakin tinggi akan semakin bagus plus itu tadi aktif skillnya aktif skill dari masing-masing hero itu bagus banget ya bagus banget plus kalo kita dikasih bintang 1 masukin ke bintang 2 atau bintang 3 biasanya dapat tambahan pasif ya di kartu tersebut misalnya si Senato tadi itu untuk disarm gak bisa di bintang 1 cuman bisa di bintang 2 aja disarmnya ya kayak gitu ya yang gue suka disini karena kita melakukan sesuatu waktu kita battle ya jadi kita pake strategi ya jadi kita mikir penggunaan kartu dan penggunaan skill jadi gak cuman dateng set jadi tinggal duduk biarkan mereka yang bermain enggak jadi bener-bener kita yang harus mikir pake kartu yang mana disaat apa kita harus memfusion kartu tersebut biar damage nya lebih gede disaat apa kita pake aja buang-buang biar kartu yang pengen kita dapet itu dateng jadi intinya perlu mikir untuk main di game ini makanya gue suka karena gak terlalu karena gak bikin ngantuk ya karena gak bikin ngantuk cuman duduk dan nonton doang disitu untuk gameplay nya tadi tuh gue pilih yang kita ini ya kita farming dust ada beberapa yang kita bisa farming yaitu Pneoma Analysis itu untuk dapetin item yang namanya ini si torch in eternity sama torch element digunakan untuk membeli psaikub ya psaikub karena psaikub itu dijual disini psaikub yang tadi kalau gak ada psaikub bakal susah ya susu-susu mana itu bukan kamu ya fragment shop saikub shop ya itu kita bisa beli saikub yang ada disini ini saikub-saikub yang bagus kalau susu-susu mau ntar gue bakal buat video saikub mana yang bagus tapi yang lagi diskon 30% itu mereka semuanya bagus tapi tentu saja ada yang lebih bagus daripada yang lainnya next yang kalian tidak boleh eee buang bukan gak boleh buang ya yang kalian atau susu-susu gak boleh biarkan itu adalah wilderness wilderness ini penting banget sama kayak adult hero cloud island lah ya cloud island sama sky island sky island pokoknya cloud island itu ya itu kita disini kita masukin pulau-pulau gitu ya kalau gak salah gue bisa masukin pulau sekarang bisa ya edit wilderness gue sekarang hey kita punya gue punya kota disini gue punya kota ya kita masukin kota disini aja kali ya ya kita masukin kota dan dia bakal nambahin eee activity ya dia bakal nambah activity jadi kita bakal bisa upgrade yang ada di dalam sini ya ini penting banget ya kalau kita gak masukin kota-kota itu kita gak bakal bisa upgrade si paleohol dust bell tower sama sharpodonti market ya kenapa ini penting karena dia bisa menghasilkan dust sama menghasilkan sharpodonti AFK oke semakin tinggi level bell tower sama level sharpodonti market akan semakin banyak yang bisa kita dapetin dari mereka ini selama AFK oke plus kita bisa buat juga wishing wishing well ini caranya kita untuk meng-craft atau membuat material yang kita butuhkan untuk naikin level atau naikin inside nya si hero tersebut ya jadi jangan sampai lupa untuk pokoknya lihat aja si wilderness setiap kali susu masuk ke dalam game ini oke oke sekarang kita masuk ke kesimpulan di game ini gua bakal ngasih kesimpulan kenapa gua bilang bagus overall bagus banget karena grafiknya bagus dan juga gameplaynya bagus storynya bagus song sound juga bagus susu bisa pilih bahasa yang mereka ngobrolin gua pake bahasa yang keluar audionya itu gua pake bahasa Jepang karena emang gua ngerti tapi untuk tekstnya itu gua pake bahasa Inggris biar gua lebih mengerti ya kadang-kadang kalo keluar kanji juga bacanya agak lama oh ini bukan kanji lagi itu bahasa apa itu brother tapi kayak gitu lah ya jeleknya dari game ini karena game ini gak ada pilihan bahasa Inggris game ini gak ada pilihan bahasa Inggris ntar gua bakal cek lagi ya siapa tau udah ada perubahan ayo kita liat language eh maksudnya game ini gak ada pilihan bahasa Indonesia aduh salah game ini gak ada pilihan bahasa Indonesia ya jadi kalo susu yang gak bisa pake bahasa Inggris bakal kesusahan dia cuman menyediakan bahasa yang ada disini tapi gak tau karena ini gua downloadnya lewat app storenya Jepang ya biasanya sih emang kalo game-game Jepang itu susah ada bahasa di luar Jepang ya tapi mungkin kalo susu silahkan download dan liat lagi bahasanya mungkin ada bahasa Indonesia mungkin gua salah mungkin karena storenya berbeda regionnya berbeda mungkin ada bahasa Indonesia tapi disini punya gua cuman ada Inggris sama nihongo yang gua ngerti yang paling bawah itu bahasa Jepang yang lain gua gak ngerti audionya gua pilih yang Japanese ada Chinese Korean ya gua gak ngerti Chinese gua gak ngerti Korean gua ngerti Inggris sama Japanese jadi ya kata-katanya pake Inggris dan juga audionya pake Japanese biar oke itu aja sih susu yang bisa gua share untuk early banget disini jadi kalo misalnya susu penasaran atau pengen main dan ada pertanyaan silahkan di komen untuk gua bisa buat video berikutnya untuk game kali ini karena bener-bener gua rekomen banget game ini untuk susu selain game Idol Hero karena bagus ya so jadi itu aja untuk informasi game reverse 1991 eh bukan reverse 1999 kali ini semoga semua-semoga teribur dengan video baru saja sehat semangat have fun main semua game yang kalian suka termasuk game ini juga dan sampai jumpa lagi di video berikutnya saya Narak